Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel saya Sumberwolo TV Jangan lupa dibantu like, komen, dan subscribe Untuk hari ini Menginformasikan proses Pengangkatan besi yang berwarna merah Jadi Tinggal ujung saja Yang belum kepasang Tinggal satu Insya Allah Sudah clear semua Jadi terpasang Nah itu Itu proses Pengangkatan besi yang Warna merah itu Nah itu nampak Itu nampak Dan nanti kita lihat proses Pemasangannya kayak apa ya Nah itu Itu lagi proses Pengangkatan sama alat berat ya Nah itu diangkat sama alat berat Dan mohon ya Untuk saudara-saudara semuanya Untuk dibantu doa ya Semoga proses Pembangunan jembatan geladak perak itu ya Cepat selesai Dan gak ada kendala ya Dan dipermudah segala urusan Dalam melakukan proses Pembangunan jembatan geladak perak ini ya Itu nampak ya Dari sisi sebelah kanan itu Nah itu Terpasang kayak gitu ya Jadi Alhamdulillah Besi sekarang Banyak yang sudah terpasang ya Tinggal proses Selanjutnya nanti ya Itu nampak ya kayak gitu Jadi Mohon dibantu doa ya Saudara-saudara Biar proses pembangunan jembatan geladak perak itu Cepat selesai dan dipermudah ya Terutama Dalam melakukan Proses Pembangunan jembatan geladak perak ini ya Karena Kalau proses pembangunan jembatan geladak perak ini Gak cepat selesai Kasian juga ya Saudara Kasian masyarakat Dan pekerjanya ya Kasian Jadi mohon dibantu doa Biar proses Pembangunan jembatan geladak perak itu cepat selesai ya Dan dipermudah segala urusannya ya Amin Amin Ya Rabbal Alamin Dan untuk saudara-saudara semua Yang menjoakan Semoga Dipermudah Segala urusannya Dan dilancarkan rezekinya ya Amin Amin Ya Rabbal Alamin Nah itu Itu nampak ya Lagi Proses Pemasangan Bautnya ya Itu nampak Jadi Udah Kepas Pas ya itu Tadi proses pengangkatan Dan sekarang itu Proses Ini Pemasangan bautnya Kayaknya ya Jadi Mohon dibantu doa ya Biar Proses pembangunan jembatan geladak Geladak perak itu Dipermudah ya Dan gak ada Kendala Suatu apapun ya Dalam melakukan Proses Pembangunan jembatan geladak perak ya Itu Itu nampak pekerja ya Lagi proses Pemasangan Tapi Mohon dibantu doa ya Biar Pekerjaan ini Cepat selesai Dan dipermudah Dalam Segala hal Dan dipermudah Dalam melakukan Pekerjaan ini ya Dan Terima kasih banyak ya Pembangunan pekerja Karena tanpa ada pekerja Jembatan ini Gak mungkin Nampak kayak gini ya Dan Pihak pemerintah juga ya Jadi terima kasih banyak Semoga Semoga Masyarakat Lumajang itu Bisa ya Bisa menjaga Bareng-bareng Jembatan ini Kalau Sudah selesai ya Khususnya Khususnya Masyarakat sumber Wuluh ya Jadi Nanti Kalau sudah selesai Sama-sama Menjaga ya Biar jembatan ini Bermanfaat Buat Semuanya ya Karena Kalau jembatan ini Sudah selesai Masyarakat itu Tinginnya Awet Dan Tahan lama ya Itu Makanya Nanti Masyarakat Seputaran Jembatan Belagat Vera Ini Nanti Sama-sama Menjaga Menjaga Jembatan Biar Tetap Awet Dan Kopi Karena Masyarakat Yang bisa Bisa Kompak Untuk Menjaga Jembatan Ini Jadi Mohon Untuk Dibantu Menjaga Nanti Kalau Sudah Selesai Jadi Proses Pemasangannya Kayak gitu Sudara Itu Sudah Kepasang Disini Kalau Dipasang Besarnya Tinggal Nanti Proses Yang lain Nah Itu Nampak Kalau Plut Sudah Kelihatan Sudah Kepasang Semua Itu Ya Dari Dari Bawah Sudah Terkuduk Semua Ya Jadi Mohon Untuk Dibantu Doa Semoga Pekerjaan Jembatan Belata Perak Ini Ditermudah Dan Selesai Dan Pekerjanya Itu Tidak ada Kendala Suatu Apapun Kalau Melakukan Proses Dan Kembali Ke rumah Masing-Masing Itu Dengan Keadaan Sehat Walafiat Jadi Semoga Dibantu Doa Biar Jembatan Ini Cepat Selesai Dan Bermanfaat Buat Masyarakat Ya Khususnya Masyarakat Lumajang Terutama Masyarakat Sumber Wulu Ya Karena Jembatan Ini Berada Di Desa Sumber Wulu Ya Saudara Ya Jadi Terutama Masyarakat Sumber Wulu Itu Benar-benar Menjaga Jembatan Ini Biar Awet Dan Nanti Masyarakat Akan Dipermudah Aksesnya Kalau Jembatan Ini Sudah Selesai Jadi Walaupun Musim Hujan Atau Banjir Kayaknya Tidak Ada Kendala Lewat Disini Jadi Mohon Dibantu Doa Biar Jembatan Ini Cepat Selesai Dan Berkuna Buat Masyarakat Banyak Ya Dan Terima Kasih Banyak Buat Pekerja Yang Tidak Penal Waktu Untuk Melakukan Pekerjaan Ini Demi Demi Masyarakat Karena Tanpa Ada Pekerja Jembatan Ini Tidak Nampak Kayak Gini Jadi Terima Kasih Banyak Karena Pekerja Sudah Memaksimalkan Proses Pekerjaan Jembatan Geladak Perak Ini Karena Tanpa Ada Pekerja Jembatan Ini Tidak Mungkin Kayak Gini Jadi Terima Kasih Banyak Buat Pekerja Karena Sudah Memaksimalkan Proses Pekerjaan Jembatan Geladak Perak Jadi Mohon Untuk Pekerja Semoga Tidak Ada Kendala Dalam Melakukan Proses Pekerjaan Jembatan Geladak Perak Itu Nampak Ada Pekerja Jadi Pemasangan Besinya Kayak Gini Saudara Ada Ada Yang Di Atas Ada Yang Di Bawa Kayak Gitu Ada Yang Itu Walaupun Jalan Ada Pengamannya Saudara Jadi Pakai Seling Jadi Kelihatan Kayak Gitu Cuma Pakai Seling Kok Berani Bukan Itu Ada Pengamannya Kalau Lihat Dari Jauhnya Nampak Tidak Ada Pengamannya Cuma Itu Ada Seling Yang Setiap Kali Geser Seling Itu Ikut Pekerjanya Gitu Nampak Pekerja Lagi Jalan Di Atas Jembatan Ada Seling Tertanam Di Pesi Yang Warna Merah Jadi Setiap Jalan Seling Itu Ikut Jadi Proses Pekerjaan Ini Sudah Ini Sudah Peralatan Dan Keamanannya Itu Dimaksimalkan Saudara Jadi Walaupun Nampak Kayak Gitu Jangan Jangan Kuatir Itu Ada Seling Lalu Dara Ya Nah Kayak Gitu Ya Ini Informasi Terbaru Dari Channel Sumber Wono TV Mohon Untuk Dipantu Like Comment Dan Subscribe Biar Channel Saya Terus Berkembang Dan Terus Masih Informasi Seputaran Jembatan Geladak Perak Itu Yang Nampak Kayak Itu Jembatan Alhamdulillah Ini Kalau Proses Koterjaannya Minim 80% Kayaknya 80% Atau 20% Nanti Ini Sudah Berjalan Dengan Lancar Semoga Aja Kebelakangnya Tanpa Lancar Dan Dipermudah Amin Amin Ya Rabbal Alamin Jadi Mohon Untuk Saudara Saudara Terus Mendoakan Proses Pekerjaan Jembatan Geladak Perak Itu Semoga Cepat Selesai Dan Dipermudah Dalam Melakukan Pekerjaan Jembatan Geladak Perak Biar Jembatan Ini Cepat Selesai Dan Digunakan Jadi Kalau Mau Kelintas Selatan Kayaknya Lewat Alternatif Lemajang Malang Pasti Lewat Jembatan Jembatan Geladak Perak Atau Besuk Kebotan Jembatan Yang Barunya Kalau Sudah Selesai Nanti Tinggal Prosesnya Itu Kapan Selesainya Karena Kita Enggak Bisa Menentukan Ya Saudara Karena Wajar Dan Keadaan Enggak Bisa Ditentukan Ya Kadang Wajarnya Hujan Atau Banjir Kan Kalau Berisiko Tetap Diberhentikan Pekerjaan Ya Jadi Kalau Wajar Bagus Normal Insya Allah Dilanjut Lagi Proses Pekerjaan Ya Nanti Kita Lihat Perkembangannya Aja Saudara Ya Perkembangan Proses Pembangunan Jembatan Geladak Perak Ya Cukup Sekian Aja Saudara Info Dari Saya Kalau Ada Kata-kata Yang Salah Atau Pengambilan Video Yang Salah Atau Penyampaian Yang Salah Mohon Dimaafkan Ya Karena Saya Cuma Manusia Biasa Tempat Salah Dan Dosa Mohon Dimaafkan Ya Karena Saya Nggak Ada Niatan Apa Cuma Bisa Ngasih Informasi Yang Real Dan Akurat Ya Dan Jangan Lupa Terus Dukung Channel Sumber Wono TV Ya Dan Dibantu Like Comment Dan Subscribe Ya Cukup Sekian Saya Akhiri Kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh